Jadi yang kalian lihat di sebelah ini pasti sudah tidak asing lagi yaitu banner Hosino Prime dan juga Siroko Terror yang menjadi polemik dan mix film di komunitas Blue Archive Dan di video kali ini guys bersama aku lagi Atena di RPGNR jadinya kita akan membahas beberapa hal yaitu tentang Pyro Scene yang akan kita dapatkan terhitung Hari ini aku buat video ini sampai dengan yaitu bannernya Hosino Prime dan juga Siroko Terror Jadinya kita ada sekitar waktu 5 bulan yang akan kita mulai dari banner, daily, weekly, even-even dan mungkin nanti kita perhitungkan kopium bahan sosnya Alright jadi sekarang aku buat video ini tuh terhitung di tanggal 14 bulan 8 ini kan yang mengacu pada JP guys jadinya kita tarik aja seperti 6 bulan ke depan ya Jadinya kita akan mulai dari Aru Dress ya jadinya Aru Dress itu bulan 2 tanggal 21 dan Hosino Prime dan juga Siroko Terror itu bulan 7 tanggal 22 Jadi seperti 5 bulan pas ya guys ya terhitung untuk pada saat video ini dibuat Aku nggak hitung mulai dari ini Sena, Cihiro dan juga Mine karena anggap saja ini untuk ke depannya kalau misalnya aku postingnya agak telat dan sebagainya ya Ini kita hitung daily, weekly guys nanti juga terakhir kopium bahan sos dan semua ini even-even yang aku udah masukin disini ya Jadi kita mulai yaitu pertama itu 5 bulan guys 5 bulan itu 150 hari 150 hari karena mulainya pada saat itu Aru Dress itu Februari di bulan tadi guys Jadinya kita totalkan aja itu 150 hari mulai hari ini ya 150 hari ya 1 hari sama dengan 20 pyrosin ya Jadi kita akan mulai dengan 20 x 150 Ini harusnya 3000 pyrosin ya Oke harusnya seperti ini guys Ini hanya daily doang ya Ini hanya daily doang Dan kita akan mulai juga menghitungnya pakai kalkulator Biar ini perhitungannya lebih akurat dan presisi Nggak cuma aku yang menghitung doang Kalian juga ikut hitung jadi kalau ada salah nanti tulis di kolom komentarnya ya 20 x 150 Oke 3000 jadinya guys Total pyrosin ya Sampai dengan ini hari pertama si Roko Prime Si Roko Tero dan Hosino Prime ya guys ya Sampai dengan 3.5 phase anif Sama dengan 3k pyrox daily ya Nanti terakhir kita hitung semua guys Oke ini sudah jadinya kita akan hitung sekarang itu weeklynya guys Karena weekly itu sama dengan 7 hari Weekly sama dengan 7 hari Jadinya kita lihat itu 150 hari Bagi ya bagi 7 guys ya Bagi 7 hari Aku akan kita lihat sekarang di kalkulatornya ya 150 150 bagi ya 150 bagi 7 Sama dengan 21,4 Berarti 21 Kita taruhlah 22 weekly guys ya 22 weekly ini Hampir setengah tahun Kenapa? Karena setahun itu 52 minggu ya 22 weekly atau minggu Ini kita hitung 1 week Sama dengan 120 ya Kalau kalian daily terus dan lain-lain Sama 20 pyros Jadinya weekly Sama dengan 22 weekly Kali ya Kali 120 pyrox Jangan dengan total weekly 22 kali 120 guys Coba kita hitung ya 22 kali 120 Sama dengan 2640 pyrosin ya Ini untuk weeklynya ya Jadinya ini udah ada Ini weekly guys ya Udah ada weekly Udah ada daily ya Ini udah 5000 Sampai Terhitung Untuk 5 bulan ke depan guys Ini masih sedikit Ini masih sedikit guys Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah Event-event yang kita bahas Sekarang juga ya Sebentar lagi Yep Event pertama kita yaitu Nuansanya Nuansanya balik kayak ke cuphead Cuphead gitu ya guys ya Kayak opera-opera Tahun 2000-an ya Kalau kalian Ini ada feeling-feeling Nostalgia Seperti itu ya Jadinya ini bakal datang Aru Dress dan juga Kayoko Dress Bannernya ada 2 ya Dan disini kita akan hitung guys Seberapa banyak pyrosin ya Jadinya semua itu udah terlanjur Tadi dengan weekly dan ini daily Jadinya kita gak hitung lagi Jadi sekarang kita mulai story stack Dan juga quest ya Dan juga challenge Dan juga semua temen-temen ya Jadinya kita akan hitung semua ya Mulai dari story stack ya guys ya Ini Dress Dress event Oke pertama story stack Story stack sama dengan Story stack 1 sampai dengan berapa nih Story stack 1 sampai dengan 8 20 x 8 Berarti ini ya 1 sampai 8 Sama dengan 160 pyros ini ya 20 x 8 guys ya Terus yang kedua Kita dapat quest stack Quest stack itu 1 sampai 12 harusnya ya 1 sampai 12 berarti 30 x 12 berarti 360 ya Quest stack 1 sampai 12 Sama dengan 320 pyros Ini udah mulai banyak guys ya Ini event kita butuh sekali guys Kalau ada event itu Pyros ini ya Bansunnya banyak ya Challenge Challenge itu Kalau kalian kelarin Challenge 1 sampai challenge 3 30 x 6 berarti 180 guys ya Benar ya 60, 120, 180 ya Challenge Sama dengan 180 pyros Terus selanjutnya Extra challenge ini kita gak hitung Karena gak ada pyrosinnya Ini 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 rewardnya Rewardnya Ada di opera glassnya Ada 1200 guys Ini yang sekarang kita naikin dulu sedikit ya 1200 Ini sob Sama dengan 1200 pyrosinnya Jadi dress event ini totalnya Harusnya gak ada lagi guys ya Kita belum hitung Bansos ya Kita belum hitung Bansos ya Nanti kita hitung Bansos maintenance Di terakhir guys ya Dress event story Tambah quest Tambah challenge Tambah sob ya Dress event Sama dengan 160 Tambah 320 Tambah 180 Tambah 1200 Address event Sama dengan Yap kita total semua Itu 160 Tambah 320 Tambah 180 Tambah 1200 Oke dari Event ini guys Kita bisa dapat Yaitu 1860 Ini lumayan banyak ya Lumayan banyak Untuk di dress event Selanjutnya kita pindah Ke event selanjutnya Event selanjutnya juga Kalian yang tunggu-tunggu Untuk yang terutama Yang pengen gacha Fuka Dan juga Karakter baru Yaitu Akari Dan juga dapat Junko yang belum dapat Atau gak mau naikin B5 Atau semacamnya Dan juga Haruna Bakal rerun Disini juga rerunnya itu Dua minggu guys ya Jadinya kita hitung juga Pairosinnya Story stacknya itu 1 sampai 10 Story stack 1 sampai 10 Berarti 200 ya New year Rerun Event Story stack 1 sampai dengan 10 Sama dengan 200 Lumayan banyak Banyak-banyak lah story lah Quest Quest harusnya sampai 12 ya Uh challenge-nya banyak bro Quest 1 sampai 12 Sama dengan 360 360 ya Harusnya ya Bener ya Kalau 31 Dan juga challenge-nya Wow 6 x 5 Challenge-nya 300 guys ya Wow Challenge Sama dengan 300 ya Ini semua Pairosin 4 Kita lihat apa lagi Terus kita dapat Daily mission 40 Pairos guys Daily mission ya 40 40 kali Pairos Sama dengan 40 Kali 14 ya 14 hari ya Itu sama dengan Kita hitung dulu guys ya Harusnya sih 600 lebih ya Wow Wow guys ya 40 Kali 14 ya 560 ya My bad 560 Pairosin guys Wow Ini banyak banget Ingat Kalian harus kelarin daily Untuk dapat ya Semua ininya guys Hadiahnya Jadinya 120 Kredit Dan juga 40 Pairosin ya Terus juga Ini ada quest challenge-nya Wow Ini juga banyak guys Jadinya kita total aja Ini semua ya Oke aku Minggirin dulu Oh ini ada disini Ada disini 340 ya Assignment Assignment Wow Ini banyak cok Mantap lah Next on lah Assignment 340 Pairosin ya Total New Year Rerun event Ini 2 minggu sih guys Sama dengan ya Sama dengan Story Quest Challenge ya Daily Tambah Assignment Daily Tambah Assignment Kita ini Jangan terlalu ini guys Besar ini ya Nggak cukup ini ya Di ininya Di capture-nya Savement Ya Savement S-E-F S-E-F Men ya Begitu ya Tulisannya ya Begitu ya Jadinya Totalnya New Year Rerun event Sama dengan Berapa nih Story Berapa 200 Banyak-banyakin Next on 360 Terus Challenge 300 Daily Daily Miss nya 560 Buset Banyak banget Cok Tambah juga 340 Sama dengan New Year Rerun event Kita hitung ya 200 Kalau misalnya ada yang salah Kalian nanti ini guys ya 200 Tambah 360 Tambah 300 Tambah 560 Tambah 340 1760 1760 Kita dapatnya disini ya Not bad guys ya Lumayan mantap Jadinya yang ditambah-tambah Dengan daily Belum juga Maintenance Maintenance itu Banco Maintenance Nanti kita bakal Lihat untuk Ini ya Kita hitung nanti Yang terakhir guys Selanjutnya Kita punya Event Yaitu Kirara Bersama Subaki Dan juga Erika Dan Pina Umika Yang lain-lain Temen-temen ya Ini semua nanti Yang rerunnya Baru kita dapatkan ya Yang tuh sekarang tuh dapat Si Kirara Dan juga si Subaki Guide Oke kita lihat sekarang ya Harusnya di story-nya tuh 11 Mantap Banyakin Nexon Ya Oh ini 15 Tapi cowo Enggak 20 guys ya Berarti 11 ya Kita mulai sekali Guide Event Ya Story 1-11 Sama dengan 165 Lah kos 15 doang Nexon Quest Quest Harusnya 1-12 Kalau quest ya Quest 1-12 Dan 30 360 Sampai 12 Sama dengan 360 3 Challenge-nya 180 180 180 Kok 160 Aduh Korup kah Kayak Rio kah Terus kita Extra challenge Tag-nya Itu Wow Banyak juga guys ya Wow Ini yang disini Yang banyaknya guys Oke ya Clear quest 1-12 Itu Ini ya Class-class 1-12 Itu 240 Clear quest Sama dengan 1-12 Clear quest 1-12 Itu 240 40 Tambah challenge Challenge 1 Challenge 2 Challenge 3 Itu ya Challenge 3 180 Ya 3 Terus nanti Complete Assignment ya Oh ini ada total Assignment Ada 500 Ada 500 Coo Ya Ini 80 Ini udah bener belum guys Coba kita hitung ya Biar gak salah ya Ternyata ada disitu guys My bad 240 Tambah 180 Tambah 80 Cocok ya 500 Pyrosin Ini apa lagi Gak ada lagi yang lain Disininya Oke kita dapat lagi disini Mantap sekali di stock ya Di item stock Atau shop ya Bisa juga ya Sama dengan 600 600 120 x 5 Bener ya Guide event Kita total sekarang guys ya Sama dengan story Quest Challenge Clear quest Tambah Stock ya Guide event Sama dengan 165 Tambah 360 Tambah 180 Tambah 500 Tambah Dengan 600 Oh ini keliatannya Banyak bro Guide event Sama dengan Kita hitung Semua guys 165 Tambah 360 Tambah 180 Tambah 500 Tambah 600 1800 Berarti ini Gak jauh-jauh beda Gak jauh-jauh beda Ini dari eventnya semua Kita dapat Seperti itu ya Seandainya Menurut aku Blue Archive lebih baik Artinya kita dapat Karakter gak perlu Sampai spark Tapi sekarang Semua orang Gacha itu hampir semua spark guys Ada yang hoki Tapi jarang banget ya Ini sudah 3 event ya guys ya Dan masih banyak event Seperti kalian lihat ini Ini masih banyak ya 1,2,3,4,5 Masih banyak Dan belum Termasuk Yang lain-lain lagi guys Jadinya nanti Kita lihat ya Kita hitung semua Termasuk Bansos juga Dan juga nanti kan Ada special anniversary Untuk di ini ya Untuk di global ya Itu di November Jadinya kita akan Masukkan Bansosnya Seperti itu Next Kita dapat limited Terhitung Sekitar 2 bulan 3 bulan Dari kalian menonton video ini Itu limited band ya Darinya Yoshimi Dan Kazusa Dan Ini si Airi yang gratis Nanti rirannya itu Bakal Natsu ya Dan kita hitung Sekarang itu Story sekarang 15 sampai 10 Ih kurang lagi Next zone Kurang lagi bro Ya ampun Story 1 sampai 10 ya 4 sampai 10 Sama dengan 150 Terus Kita dapat questnya 1 sampai 12 Quest gak pernah berubah guys Karena memang 12 ya Quest 1 sampai 12 Sama dengan 360 Terus yang ketiga Challenge 180 180 180 Terus yang keempat Kita dapat Estationals Gak ada ya Terus kita dapat Yang terakhir Ada ini Gak ada Oh gak ada disini Gak ada lagi Gak ada lagi Gak ada lagi Pyrosing disini guys Hanya ini yang terakhir 200 Ya 200 Terakhir itu Assignment 200 Jadinya band ini Band ini kurang Pyrosingnya Aku cek dulu guys Aku mungkin ada yang salah Atau gimana ya Bentar ya 300 Ini disini Hmm Harusnya sih gak ada lagi guys Harusnya gak ada lagi ya Yang berarti Kita Kekurangan Disini Pyrosing Ini Pyrosingnya sedikit guys Terus kita harus Gacha ya Berarti Band event Sama dengan Story Terus tambah Quest Tambah challenge Tambah Assignment Band event Sama dengan 150 Storynya Questnya 360 Terus challenge 180 Ditambah Assignment 200 Band event Sama dengan Kita hitung Saudara-saudara ya 150 Tambah 360 Tambah 180 Tambah 200 Jadinya hanya dapat 890 guys Ini sangat kurang Dibandingkan yang ini 1000 ya Padahal Event limited guys ya Terlebih lagi Content set itu Gak ada Pyrosingnya guys Next on Next on Oke next Kita pindah ke Event selanjutnya Event selanjutnya Yaitu Event Cina Yaitu Shanghai Jing Shanghai Jing Artinya Shanghai itu orang Cina Jin itu artinya Itu orang Jadinya Shanghai Jing itu orang Cina Sama seperti Kata-kata Nihon Jin Nihon Jin itu artinya Orang Jepang Siapa yang pengen jadi Nihon Jin Dan menikahi wanita Jepang Coba tulis di kolom komentar Event ini hanya Seminggu Tapi kita udah hitung tadi Berapa banyak Ininya ya Berapa banyak Pyrosing yang di Daily sama Weekly Jadi kita gak hitung sekarang Sekarang 10 stack Shanghai Jing ya Shanghai Jing Event Story 1 sampai 10 Sama dengan 150 Quest Harusnya sama Gak ada yang berubah ya 1 sampai 12 Sama dengan 360 3 Challenge nya lumayan banyak guys ya Challenge nya lumayan banyak ya Challenge nya ada ini ya Challenge nya ada 5 ya Challenge Sama dengan 300 Terus kita liat lagi yang lain Oh Oh my god Total assignment ya Kita liat lagi Oh my god Ini kok Kok bukan ini Banyak Pyrosing ya guys ya Assignment 600 nya banyak banget cok Stock Item stock Berapa ini Item stock nya kita dapat 5 stock ya Berarti 5 berarti 600 juga guys ya Oh my god Banyak banget cok Kayak ginilah Nexon Terus kita hitung sekarang guys Shanghai Jing Event Sama dengan Story Quest Challenge Savement Tambah item ya Shanghai Jing Event Sama dengan 150 Tambah 360 Tambah 300 Coba aku Aku lebih Lebih rapin lagi ya 360 Tambah 300 Tambah 600 Tambah 600 Banyak banget guys ya Oh my god Oke sekarang Kita tulis 150 Ditambah 360 Tambah 300 Terus Nexon Terus 600 Ini sejauhnya yang paling gede guys 2010 ya 2010 udah lewat guys Tapi Pyrosing kita ambil cuy Ini dihitung-hitung Banyak banget guys Nanti kita hitung-hitung Semua dari awal Sampai akhir ya Totalnya ya Kita hanya tinggal Tihunya 3 Itu Event Event guys ya 3 event doang guys Aku gak tau ini Kita nyampe berapa nanti Tapi Stay tuned Stay till the end guys Kita akan hitung Semua dari awal Sampai akhir guys Biar kalian juga Ini senang Dan dulu kita tambah-tambah Bansos Dan juga Dari maintenance Kita hitung Dan juga nanti kan Tanggal 8 November Atau 9 Blue archive itu Ultra Yang ketiga Jadinya Sudah ada Pasti ada Bansos Minimal 10 kali full Dan juga Aku lupa katakan Kalian-kalian guys Kalau nanti juga Kita hitung Yaitu Rate-rate Itu Grand Assault Dan juga Total Assault Jadi kita hitung juga Biar ini Biar mengimbangi Juga yang lain Selain Selain misalnya Ini bukan cuma Dari event Daily Kita punya juga Grand Assault Tapi kayaknya Kalau Grand Assault Aku gak hitung guys Kenapa? Karena dia kan Pakai tiket Jadi kita ambil aja Yaitu Misalnya itu Pyrosinnya Pyrosinnya Yang kita ambil Nanti kita Ini nanti kita hitung Soalnya kan dia Pakai tiketnya Expire Jadi mungkin Kalian harus Gacha ya Gak sampai disitu Kalau Total Assault Kita hitung Dari awal Sampai akhir Ini lumayan Banyak juga Oke balik Ke event Jadinya sekarang Eventnya itu Punya Tokibani Dan Ar Jadinya Momoi Dan Midori Seperti diprediksi Bakal rerun Terus kita lihat Storynya itu Ada sampai 11 Jadi 165 Made Event 1 story 1 sampai 11 Apa sih ini Anjir Sama dengan 165 Terus quest Gak ada yang berubah Harusnya 1 sampai 12 360 Challenge Mantap Lumayan banyak Challenge 300 Ini Next Zone Banyak-banyakin Terus Kita dapat juga Ini Assignment 300 Kalau goal Kalau credit Kita gak hitung Ya guys ya Kalau goal Aku gak hitung Terus yang kelima Dapat gak Dapat gak Kita disini Gak dapat Gak ada lagi Pyrosin Oke Gak ada lagi 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 Kalau aku salah Salah Lihat Kalau aku yang ada Lewat Jangan lupa Kasih tau Ya Gak ada Oke Nanya Dia ini Lebih banyak Elef Jadinya Oke Totalnya Made Event Gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Sama seperti ini Tadi Event yang Limited ya Story Tambah quest Tambah challenge Tambah assignment Tolong lah Next Zone Banyakin Bansos lah Guys Story sama dengan 165 360 Aduh Sanya 3600 300 Tambah 300 Made Event Sama dengan Kita hitung ya 165 Ditambah 360 Tambah 300 Ditambah 300 Berarti 1100 Lumayan guys ya Kalau ada di ini Kalau ada di Shopnya itu Sampai dengan 600 Lumayan juga ya Sekarang kita pindah ke Ini quest Selanjutnya Jadinya setelah kita hitung Semua guys Kita hitung juga Dengan total Ini Grand Assault Dan ini Total Assault Jadi kita hitung berapa Semua ya Dan juga Damn Ada event yang sangat Membangunkan Mr. Johnny Yaitu event Summer sebelum ini Story sama dengan 11 165 Pre Summer Event Pre Summer Event aku sebutnya Story 1-11 Sama dengan 165 2 quest Gak ada yang berubah Harusnya 12 Sama dengan 360 Challenge Kita lihat dulu Berapa Challenge Challenge 180 Biasanya Kalau ada Begini Berarti ada di Shopnya Biasanya 80 Terus kita dapat Assignment 150 Kok Assignment Nya di Kid Next Terus yang Kelima Kita dapat 1200 Nah ini Diganti Biasanya Kayak Gitu Stock Hitam Hitam Atau Shop Di Shop 1200 Nah gini Dong Nexon 1200 Dong Banyakin Dong Nexon Sekarang Sekarang Kita Hitung Presummer Event Sama dengan Story Quest Challenge Assignment Tambah Item Presummer Sama dengan 165 Tambah 360 Tambah 180 Tambah 150 Tambah 1000 dorah Ini yang paling penting Guys Aduh kenapa Salah-salah Ini ya Ngetiknya ya Kita hitung Sama-sama Biar akurat Seperti tadi Yang aku bilang 65 Tambah 360 Tambah 180 Tambah 150 Tambah 1200 Bos 2000 Guys Mantap Sekali ya Ini yang paling bagus Yang kayak gini Dong Nexon More Sayangnya Kita udah berhenti Di event Terakhir Yaitu Event Seaside Outside Ini adalah Event Perdana Buat Arius Mereka Akhirnya Nggak Depresi Lagi Jadi kita Hitung Sekarang Jadinya 11 Story Dan 15 Jadinya 165 Summer Event Event Atau Nggak Sama Dengan 3.5 Anif Oke Story 1 Sampai Dengan 11 Sama Dengan 165 Quest Sama Nggak Nggak Berubah 1 Sampai 12 Harusnya 360 Ini quest Penting Juga Buat Diklan Semua Challenge Kita dapat 180 180 4 Kita dapat Ininya Assignment 140 Doang Nexon 240 Doang Terus Kita dapat Yang kelima Ini Harusnya ada Exchange Shop Iya Nggak Ada Oh Ini Ada 600 600 Eligma 600 Eligma 600 Ini Shop Sama Dengan 600 Eligma Sorry Nama Spyros Summer Sama Dengan Story Quest Aduh Aduh Ini keyboard Kucok Terlalu Disini Cok Bentar US Tambah Challenge Tambah Assignment Tambah Soft Summer Sama Dengan 65 360 Tambah 180 Tambah 140 Tambah Dengan 600 Summer Sama Dengan Kita hitung Sama-sama Aku bisa hitung Tapi Karena aku buat video Jadi aku harus cepat Hitungnya Tambah 360 Tambah 180 Tambah 140 Tambah 600 Not bad 1445 Oke Disini Event Semua Sudah Kelar Disini Event Semua Sudah Kelar Terakhir Sampai Seaside Event Si Meru Kita Nggak Hitung Karena Dia Sudah Lewat 3.5 Sekarang Event Sudah Kelar Kita Hitung Dari Awal Total Event Total Event Sama Event 1 Kita Hitung Berapa Event Event Berapa Event 1 Dress 2 New Year Run 3 Guide 4 Band 5 Seng Haging 6 May 7 Pre-Summer 8 Summer Total Event Sama Event 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Event Sama Dengan Kita Lihat Dari Satu Yang Pertama Itu 1000 1860 Dan 1760 1860 1760 Kita Lihat Lagi Jangan Terlalu Spacing Jangan Terlalu Ini Biar Kita Ada Space Karena Ini Hanya Setengah Ini Tambah 100 1760 Kita Lihat Event Yang Ketiga Yaitu Kita Dapat 185 Dan 890 805 Tambah 890 Ini Sudah 4 Event Nya Terus Yang Kelima Lagi 2010 1125 2010 Tambah 1125 Tambah 2 Event Terakhir 2055 Ditambah Yang Terakhir 1445 Total Event Sekarang Kita Jumlah Ini Event Doang Jumlah Dari Awal 2860 1860 Tambah 1760 Tambah 1805 Tambah 890 Tambah 2010 Tambah 1125 2055 Tambah Dengan 1445 Luar biasa 12.000 12.950 Ini totalnya Event Yang kita dapatkan Jadi total Event sudah ada Nanti Setelah ini Setelah kita hitung Rate nya berapa Kita hitung juga Dengan yang namanya Weekly dan Daily Jadi stay tune Masih ada sesi Yang kedua sekarang Kita akan hitung Dari rate Wait Kita hitung dulu Dari Yang namanya Total Assault Dulu Kita lihat dulu Ini hadiahnya Hadiahnya Harusnya Hadiahnya 650 Kita lihat Berapa Grand Assault Dari Mulai terhitung Sekarang kan Kaiten lagi berjalan Jadinya tetap Hadiahnya berarti Tetap masuk Terus Kaiten Terus Kaiten Bina Gregorius Heronimus Kaiten Bina Gregorius Heronimus Grand Assault Sirocuro Ini Grand Assault Dan nanti terakhir Ghost Tapi Ghost kita Nggak hitung Alasannya kenapa Karena Ghost itu disampe Di Meru Jadi terakhir itu Di Sirocuro Harusnya ya Temen-temen Jadi Kaiten Bina Gregorius Heronimus Hovercraft Wakamu Dan Sirocuro Berarti 6 Berarti 6 All Grand Assault 6 kali 6 kali All Grand Assault Sama dengan 650 Kali 6 All Grand Assault Sama dengan Ini Berarti Hampir 4.000 Ya guys Hampir 4.000 3.500 Bener 3.9K Pyro Atau 1.900 Pyro Ini Buat Yang Grand Assault Sekarang ini Total Assault Total Assault Total Assault Banyak Pyros ini ya guys Kalau Grand Assault Aku nggak masukin tiket Seperti yang aku bilang tadi Kenapa Karena tiketnya Bakal Inspire Jadi otomatis Nggak bakal relevan Kalau kalian mau Gachanya Si ini ya Si Sirocuro Prime Sirocuro Dan Nosino Prime Doang ya Sekarang kita ada di Maren kita ada di Heronimus Jadinya udah lewat Jadi kita skip Sekarang kita lewat Itu Di Di Cisat Nanti Pyro Zila HOD Slampia Ghost Bina Dan juga Pyro Zila Ini semua dapat guys Kena kemarin Terakhir itu Yang di Hosino Prime Itu Yaitu kita dapat Pyro Zila Yang bener-bener Bersinar Bener-bener Gila banget Jadinya kita hitung Cisat Pyro Zila HOD Ghost Bina Dan Pyro Zila 2x Berarti 6 Total Assault 6x Sama ya Jadinya Total Assault Sama dengan Total Assault Tambah Platinum Ini Platinum Juga Jadinya Total Assault 650 Tambah 1200 Total Assault Platinum Jadi kalau kalian Masuk Platinum Platinum kan 1200 Totalnya Itu 1850 Ini dikali 6 Dikali 6 Ini harusnya dikali 6 Ini semuanya Jadinya Ini 650 X6 Dan ini Juga Dikali 6 Jadinya Ini berkali-kali Lipat Jadinya Kita hitung dulu 650 X6 Itu Harusnya Tadi 3.500 Ya Guys 6 6 650 X 6 3.900 Yang ini 3,9 Terus 1200 X 6 7.200 Harusnya Seperti itu 1200 X 6 Sama dengan 7.200 7 2K Jadinya Guys Kita sudah dapat Total Assault Ini Total Assault Banyak banget Yang paling Yang paling Ini Yang paling Banyak sekali Ini Total Assault Jadinya 10.000 10.000 11,1 Harusnya Kita hitung Sendiri 3.900 Tambah 7.200 11.100 11,1 K Jadinya Kita sudah dapat Semua Mulai dari Ini Grand Assault Dan kita hitung Semua Jadi pertama Tadi kita hitung Total Pyrox Up to 3.5 Anifest Sama dengan Total Kita hitung Total Biar Tidak terlalu Ini Daily Weekly Event Tambah GA Tambah Rate Kayak gitu Aja Total Sama dengan Daily Kita hitung Ini Di atas Sekali Daily Itu 3.000 Pyro Dan juga Weekly 2.640 3.000 Pyro Tambah 2.640 Weekly Event Totalnya 12.950 Ini yang Banyak juga Tambah GA 3.900 Tambah Rate 11.1 11.100 Totalnya Ini Lumayan Banyak Juga Coba Kita hitung Mulai dari 3.000 Tambah 2.640 Tambah 12.950 Tambah 3.900 Tambah 11.100 Sama dengan 33.590 Guys Kita bakal dapat Ini Sampai Terhitung Hari pertama Guys ya Hari pertama Yang kita dapatkan Di eventnya Termasuk semua Hadiahnya Gak termasuk Berjalannya Event Gak termasuk Berjalannya Event Pada saat ini 3.5 Dan Ini Dan Masuk Di ini Dan Masuk Juga Di ini Yang terakhir Di Perun Masuk Tapi di Meru kita Gak hitung Jadi Gimana Guys 33.590 Guys Itu Sebenarnya Sangat Sedikit Tapi Kalau Kalian Dari Sekarang Ini Belum Termasuk Di Momotalk Belum Termasuk Di Story Wait Guys Aku Kelupaan Guys Sekarang Kita Hitung Juga Story Story Kita Belum Hitung Story Ini Banyak Banget Guys Nanti Momotalk Kalian Yang Punya Aku Gak Tahu Berapa Momotalk Kalian Jadinya Sekarang Aku Lupa Guys Udah Yang Terakhir Jadi Masuk Sekarang Story Total Oke Guys Story Ini Story Albidos Ini Dari 1 Sampai Dengan 43 Ini Banyak Banget Ini 41 Dan Juga Saven Story Total Sama Dengan 1 Sampai 43 1 Sampai 43 Berarti 40 40 Kali 43 1720 Story Assignment Story Assignment Itu 20 Jadinya Kali 43 20 Kali 43 860 Ini Sangat Sangat Banyak Story Total Sama Dengan Kita Hitung Lagi 720 Ditambah 860 2580 2580 Ya guys Ya Mantap Banget Kita Hitung Lagi Sekarang Total Event DLL Tambah Story Sama Dengan 233 233 590 233 590 Tambah 2580 Guys 36 170 Wow Guys Inilah jumlah total Yang kalian bisa perkirakan Ya Kalau kita mau sekarang Membahas yang ini Yang akan datang Misalnya Contohnya Contohnya Kita bakal Bahas itu Maintenance Dan juga Bansos Pertama Bansos yang udah pasti Maintenance udah pasti Ini Bansosnya Ini juga Ini Aniversary Bansos Anif Anif Sama dengan Satu kali Tiket Multi Atau enggak Sama dengan Dengan 1200 Pyrosin Terus Setelah itu Udah kelar Terus Kita Bansos Maintenance Oke Maintenance Itu terjadi Dua minggu Sekali Dua minggu Sekali Tiap Dua minggu Itu ada Maintenance Jadinya kita kan tadi 22 minggu Berarti Sebelas kali Maintenance Waktu maintenance Sebelas kali Sama dengan Itu Taruh lah 5 jam Berarti 600 600 600 Kali 11 Sama dengan 6600 Bro 6600 Ini penting juga Taruh lah Seperti itu Dan lain-lainnya Kita enggak tahu Bansosnya Masih ada lagi Sekarang kita Total semua Ini ternyata Banyak juga Sama dengan 36.170 Tambah dengan Satu kali multi 1200 Tambah dengan 6.600 Ternyata ini Bansos maintenance Banyak banget Bro Kita lihat sekarang 36.170 36.170 Tambah 1200 Tambah 6.600 36.170 Tambah 1200 Tambah 6.600 Sama dengan 43.970 Guys Wow Ternyata Banyak sekali Ini total-totalnya Harusnya semua Ingat Ini belum termasuk Bansos web event Dan lain-lain Jadinya kalian bisa Nanti Tentukan juga Misalnya ada Momotalk Ada apapun itu Jadi kalian bisa Lihat Jadi semoga Banyak-banyak lagi Semoga bisa Dengan Bansosnya itu 60.000 Kalau bisa 60.000 Mungkin kita bisa Selamat Sampai dengan Aniversari Kenapa guys Karena aku yakin Kalian pengen Menyiapkan yang terbaik Itu minimal Aniversari itu Soalnya itu 60.000 Belum lagi Yang lain-lain Tapi entahlah Berdoa aja Kalau misalnya Kita dapat Banyak Bansos Karena kita Tidak tahu Apalagi ini Ini mengacu pada F2P Kalau kalian beli monthly B-monthly Bisa lebih lagi Tapi aku tidak hitung Karena aku tahu Rata-rata Di Asia itu Adalah F2P Jadinya Kalau kalian suka Video ini Kalau kalian Suka sekali Misalnya Nonton video kita Jangan lupa Join discord Dan like Dan subscribe Dan nyalakan lonceng Share ini Video guys Sebanyak-banyaknya Biar orang Makin banyak yang nonton Dan terbantu Apalagi yang lagi Butuh video ini Kalau kalian juga Lagi butuh Jangan lupa Comment guys Bilang kalau video ini Sangat bermanfaat Biar aku juga Makin semangat Buat konten Donasi di channel kita Untuk perkembangan channel Bantu aku untuk Merakit studio Tahun ini guys Semoga bisa Dan semoga juga berkat Thank you guys Aku Itana di RPG Nerd Sampai jumpa di berikutnya Sos Bansos Woy Neson Banyakinlah Bansos Sampai jumpa di video ini